Hari Guru Malaysia dan bertepatan di hari ini adalah Hari Guru Malaysia di tanggal 16 Mei Kami, Guru Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Cek Guru Malaysia Selamat Hari Guru Malaysia Selamat Hari Guru Hai semua, selamat datang kembali di channel saya Dan ini adalah Selamat Hari Baiklah semua, terima kasih banyak yang kita klik ke video di kota Itu Acah Sihan, hari ini saya tidak bersama Hai, saya Mistika Masya Allah, Mistika lagi can, glowing ya Masya Allah, lebih luar biasa Boleh kasih, vitaminnya apa, Mistika? K K, apa K itu? Kasih sayang Kangkung, kangkung Oke, kangkung ya. Lebih ke kangkung daripada kasih sayang kayaknya. Kangkung itu enak makan, enak tidur gitu ya. Tapi kamu kelihatan cantik. Terima kasih banyak. Dan kita ada? Halo, Assalamualaikum semua. Di Mr. Ajis juga ada yang berbeda nih. Apa ya Mr. Ajis yang berbeda di Mr. Ajis? Coba kita lihat di pantas sampai bawah. Apa ya? Rambutnya berbeda. Aku hanya mencari rambutku minggu lalu. Apa yang membuat kamu mencari rambutku? Maaf? Apa yang membuat kamu mencari rambutku? Aku ada 3. Oh, kamu mendapatkan 3. Jadi ya, aku ingin kelihatan. Berbeda ya? Berbeda. Tapi ya, ini adalah bonusnya. Aku mendapat... Bonus yang tidak bisa kamu buang dari Malaysia. Atau pipi cabri kamu. Bonus, bonus, bonus ya. Tapi insya Allah akan kelihatan lebih baik. 2 tahun. Ya, itu yang paling penting. Lebih baik dan sehat. Nah, guys. Saat ini kita berada di bulan Mei. Bulan yang sangat penting banget untuk kita semua. Sudah diawali dengan tanggal 1 Mei. Yaitu Hari Buruh Indonesia. Ataupun kalau di... Hari pekerja dunia. Hari pekerja dunia atau labor. Seperti itu. Nah, selain itu ada tanggal spesial juga nih di Malaysia. Yaitu tanggal 16 Mei. 16 Mei. Ya, 16 Mei itu dirayakan sebagai raya. Hari apa Mr. Ajis? Adalah Hari Guru Malaysia. Hari Guru Malaysia. Dan bertepatan di hari ini adalah Hari Guru Malaysia di tanggal 16 Mei. Kami Guru Indonesia mengucapkan... Selamat Hari Cegu Malaysia. Happy New Year's Day. Semoga semoga biasa menjadi inspirasi dan cahaya bagi seluruh generasi muda Malaysia. Dan memberikan generasi-generasi terbaik untuk membangun Malaysia ke depan. Semangat mencerdaskan anak bangsa. Teruuh. Aku merinding loh. Kalau di Indonesia untuk Hari Guru tersebut dirayakan di tanggal berapa? Di tanggal 25 November. 25 November. Akhir tahun ya. Seperti itu. Tapi kalau di Malaysia di pertengahan tahun yaitu 16 Mei. Seperti itu. Nah kalian ada acara apa nih guys? Aku penasaran banget. Ya benar. Seperti apa? Selebrasi Hari Guru di Malaysia. Seperti itu. Ada. Pasti ada makan-makannya. Always. Itu hal yang tidak bisa dibuang ataupun dihilangkan dari setiap selebrasi yang ada di Malaysia. Makan-makan. Kasih tau ya. Video nya atau link video nya biar kita react dan kita lihat sama-sama. Nah berkaitan dengan Hari Guru Malaysia. Ada sebuah video tentang guru. Keakeraban. Guru dan murid-murid yang ada di Malaysia. Wow. Seakerab apa sih guru atau cikgu yang ada di Malaysia dengan murid-muridnya. Bisa kita lihat lewat video ini. Penasaran? Do. Penasaran. Oke dan khusus untuk Hari Guru Malaysia tanggal ini. Ini video untuk kalian semua. Cikgu-cikgu Malaysia. Satu, dua, tiga. Babi? Walauh berkeliling mereka. Apa ini? Patak Onaolph? Amimuddin secret. Roti? Pertanyaan? Samuak scan internet gaming lambda Healthcare. Malah. Masih bermulis dari Bandara Indonesia. Oh! Oh! Gurunya yang memberi dan… Gurunya yang memberi dan… Gurunya yang memberi pertanyaan! Oh pertanyaan! Coba. ciekekekekekeke! Tiga! Nast arrival! Oke,- Beri sudutan Apa dia? Tadi cikgu kita kira beri sudutan rumah siapa lah? Rumah saya, rumah mu'is Rumah mu'is Rumah mu'is Rumah mu'is Itu rumah aku Rumah saya nak telah pembuluh Dua rasalah Masya Allah Apa yang dah dapat tu lah Oke, macam mana mengukur Menentukan arah menggunakan kompos? Wow Lihat, lihat, lihat Lihat, lihat Lihat, lihat, lihat Lihat, lihat, lihat Wauw Tahu dari objek besi Kalau tiba-tiba Tiba-tiba jawabannya itu ada ya Karena ada makanan sebagai imbalannya Luar biasa Lihat, lihat Tahu Ya Udah, dia dapat gerak balik cepat Dia tidak dapat gerak kembali aku mencunggu kecuali Aduh, bergerak ke Hehehe Oh my god Deket banget ini Udah lakukan handsome Lakukan handsome pelak Lihat segerah Sejarah Sejarah sekarang Ego saya redam Wuuu hahaha anak ini luar biasa loh ini depan sih aku udah kasih apalagi apalagi ini apalagi, cepat pak lari oh pake kopiah pun ke sekolah pake kopiah ke sekolah pake kopiah ini seperti tingkatan atas ya misal junior high school iya, medium ya junior high school secondary jadi misala sebab tu kan arah menggunakan jaring, mesti ada kompos senetik ok, mesti ada protektor ok, ni sayang cikku sampai iya, mati sampai tampak hundi, tu tu jadik siftik, ni salin dalam buku ya, sayang cikku sampai tampak hundi sampai tampak hundi aja sampai gunung kidabah iya sampai bayi beres awal sayang cikku sampai? sampai lagi ke tujuh sampai lagi ke tujuh oh beri basah iya iya, beri basah oh sayangnya cikku sampai mana? gitu dia bilang ya Allah diperbaiki dasinya dah, awal sayang cikku sampai? ke akhirat ya Allah sayang cikku sampai akhirat dia bilang itu aiskrim ke nampaknya aiskrim itu roti dan aiskrim jadi kayak aiskrim selaku betul ok 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 ini sayang cikku sampai? sampai mana? masya Allah sayang cikku sampai gila-gila aduh aku mau nangis deh ok kalau kaya gini so sweet sayang sebab makanan sahaja ke? selama-lamanya masya Allah masya Allah jaga hati ibu ok ok, bye ya kok saya belum dapat? aku ayo 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 ok coba 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 wow wow sangat menginspirasi ini menginspirasi loh mister baru kali ini aku lihat ada guru bagi-bagi makanan tapi sambil diselipkan dengan pertanyaan-pertanyaan jadi seolah-olah mengajar ya kan? betul memberikan ilmu juga gak sih mister aziz dan mister sastra betul i thought that this is during the recess time seperti itu sehingga ada terjadi percakapan seperti itu kemudian sang guru atau sang cikku memberikan kuis mini kuis kepada siswa-siswanya dengan imbalan dapat roti dan aiskrim dan semuanya berkumpul dong seperti itu iya dan ada lagi mister yang benar-benar bikin kita tersentuh ternyata itu bukan hanya sekedar kuis tapi kayak memberikan sebuah lejanan iya nasihat-nasihat bijak kepada siswa-siswanya betul sekali ya kan ya? oh my god sedekat ini hubungan antara guru dan sang murid yang tidak heran ketika anak-anak di Malaysia ketika melepas gurunya kepergian seperti video kita yang terakhir itu melepas guru-gurunya itu dengan sangat berat hati seperti itu karena memang guru itu bukan hanya seorang guru ternyata kalau di Malaysia seperti itu namun juga seperti orang tua pemberi kasih sayang yang memperhatikan semua luar biasa banget kembali di hari ini kita diingatkan untuk berterima kasih karena telah besar segala hal yang ditanamkan pada diri kita sampai hari ini ini hanyalah menurut aku ya ini pasti satu dari banyaknya inovasi-inovasi yang tadi seperti mistika sampaikan menginspirasi dari seorang guru orang seorang guru itu pasti banyak sekali hal yang dipikirkan bagaimana caranya ilmu pengetahuan bisa diserap oleh murid-muridnya ini adalah salah satu caranya biar tidak membosankan biar tetap terasa fun interaktif gitu bahkan dilakukan di ruang perpustakaan sepertinya tadi kalau tidak salah lihat jadi siswa-siswa juga dengan senang hati menerima ilmu pengetahuannya itulah yang sebenarnya dan sesungguhnya dilakukan oleh para guru bukan hanya tentang datang, mengerjakan administrasi, kemudian mengajar tapi juga memutar otak bagaimana caranya menghidupkan suasana kelas agar dapat diterima oleh para siswanya betul dan harus ada kayak bonding atau ikatan batinnya bayangkan dong semuanya loh terasa kayak sangat dekat sangat hangat seperti kayak ibu sendiri betul ada sebuah quote saya yang selalu saya pegang dan selalu saya bagikan ke adik-adik saya berdua ini adalah selalu saya ingatkan kepada mereka bahwasanya pada akhir hari ini bukan tentang apa yang Anda beritahu mereka bahwa mereka akan ingat tapi apa yang mereka akan ingat tentang Anda adalah cara Anda menghidupkan mereka seperti itu benar itulah yang akan melekat kepada kita semua saya pernah menjadi murid dan saya lupa guru saya pernah mengajar apa kepada saya namun saya ingat bagaimana guru itu menghidupkan saya seperti itu saya ingat love, affection, the care that they gave to me at that time dan saya masih ingat bahwa aku akan kasih itu semua juga kepada anak-anak murid aku seperti itu luar biasa banget bonding atau cara seperti Mr. Aiz bilang tadi guru ini putar otak bagaimana agar bonding itu ada agar mudah untuk dia memasukkan ilmu sedikit demi sedikit nasehat sedikit mungkin yang orang lain lihat ini adalah makanannya rotinya, es krimnya namun not, bukan itu fokus gurunya ada selipan-selipan nasehat ada selipan-selipan pertanyaan dalam aktivitas atau kegiatan ini at the end guru ini bertanya kamu akan sayang sama guru kamu sampai kapan seperti itu itu merupakan sebuah reminder ataupun sebuah ingatan kepada anak kamu harus selalu nantiasa menyayangi guru kamu dan kemudian sayangi ibu kamu seperti itu senantiasalah jaga adab, jaga ibu wow itu luar biasa sekali again guru tidak hanya mengajar namun guru lebih ke mendidik educating semuanya deh guru itu harus kerjain luar biasa banget untuk itulah karena itulah sepertinya apa satu hari dalam satu tahun itu sebenarnya tidak cukup untuk mengungkapkan betapa besarnya rasa syukur dan terima kasih kita pada sosok-sosok pahlawan yang telah membentuk karakter kita kemudian mendidik kita dari yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu segala sesuatunya gitu dapat juga berkontribusi pada akhirnya pada negara gitu ya rasanya kalau bisa setahun penuh ada hari guru tuh rasanya itu pun tidak cukup gitu karena semua inspirasi kemudian cara menyelesaikan masalah tidak hanya tentang matematika dan bahasa serta agama tapi juga tentang bagaimana memandang hidup secara lebih dewasa dan bijak gitu itu kita semua pasti dapatkan dari guru dan sebagai seorang guru itu bukan hanya tentang pelajaran tapi juga bagaimana memiliki empathitas gitu yang saya juga pelajari sebagai guru adalah boleh saya? boleh yang saya juga pelajari sebagai guru adalah ajarkan anak-anak kita di kelas sebagaimana anak-anak kita ingin diajarkan oleh gurunya nanti gitu betul begitu ya? betul sekali dengan begitu hanya kasih sayang dan cintalah yang mendasari segala sesuatunya terjadi di dalam kelas gitu marah pasti ada ya emosi pasti ada gitu tapi lagi-lagi kembali kepada prinsip tersebut bahwa kita ingin seperti tapi sebagaimana kah anak kita nanti dididik oleh para guru-gurunya betul sekali wow luar biasa amazing banget kalau di Indonesia itu ada guru tak pahlawan tanpa tanda jasa tapi kalau di Malaysia itu ada wira tak di dendang wira tak di dendang? iya seperti itu oke kerek wira tak di dendang? 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 oh namun mereka tetaplah pahlawan sejati yang membangun bangsa dan membangun generasi-generasi muda untuk terus berkarya wow luar biasa banget it's super inspiring to see this video it's a super lovely also aku percaya banyak sekali cara-cara guru-guru di seluruh dunia di seluruh Malaysia juga untuk bagaimana mendekatkan dengan murid-muridnya dan aku sebagai guru Indonesia melihat guru Malaysia itu adalah sebuah panutan sebuah pencapaian yang ingin guru-guru Indonesia pada umumnya ingin dapatkan secara teknik mengajar they are so okay kemudian penguasaan materi penguasaan bahasa juga they are so okay kemudian salah satu yang paling penting adalah mereka juga diperhatikan dengan sangat baik oleh negeri dan pemerintah dan negara mereka they get well paid seperti itu dan itu yang juga kami harapkan semoga di Indonesia juga bisa merasakan hal yang sama seperti itu ya dan mister speaking of Wira tak di dendang dan ada juga di barat sana heroes without cape dan kemudian di Indonesia pahlawan tanpa tanda jasa sepertinya kalimat-kalimat atau apa namanya kata-kata indah ini lahir dari sifat manusia yang take it for granted gitu ya mister kalau ada satu pahlawan yang ketokohannya dan pengaruhnya buat bangsa itu luar biasa contohnya kalau di Indonesia ada Raden acar kartini sangat berpengaruh pada kebangkitan peran perempuan di negaranya perempuan bisa sekolah di masa-masa penjajahan tapi karena apa namanya tokoh-tokoh guru ini banyak sekali jadi sehingga kita merasa kayak oh yaudahlah guru kan tak perlu didendangkan tak perlu didendangkan tak perlu dikasih tanda jasa betul karena kan memang banyak pekerjaan guru itu banyak dimana-mana pun kita bisa temui tapi justru karena banyaknya inilah inovasi harus nantiasa dilahirkan dari sosok guru ini jadi 2 thumbs up for all the teachers not only in Indonesia but also in Malaysia thank you so much for your inspiration yes i'm happy that ternyata ada di luar sana gitu at least ada di luar sana itu guru lebih diperhatikan teman-teman atau saudara guru-guru atau teman-teman guru lebih diperhatikan dan luar biasa banget dan semoga itu juga menjadi inspirasi pemerintah kita, orang-orang di sekitar kita juga untuk lebih memperhatikan guru seperti itu untuk lebih baik lagi ke depannya ya biasanya kalau hari guru ada apa mister di Indonesia? di Indonesia ada perayaan juga sih jadi contohnya mungkin kita kasih apa namanya surah cinta seperti itu di sekolah kita ya anak-anak memberikan surah cinta seperti itu aja iya pemerintahnya? oh oke insya Allah insya Allah insya Allah insya Allah semoga terinspirasi oke everyone that's all from us so much if you found this really good if you found this really good don't forget thumbs up even new to this channel don't forget to subscribe super much love from us in Indonesian Teacher malaysia teacher boleh happy teachers day everyone bye 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 Terima kasih sudah menonton!